Misal warga di Kabupaten Cianjur digegerkan dengan temuan puluhan karung limbah potongan babi hutan di sepanjang jalan Raya Cipanas Puncak. Potongan berupa kepala, tulang, serta kulit babi tersebut tersebar di beberapa tempat sampah di Jalanan Nasional. Petugas kebersihan bahkan mencatat dalam kurun 6 bulan sudah menemukan lebih dari 50 karung berisi potongan tulang babi hutan tersebut. Warga mengaku khawatir selain menimbulkan bau busuk, daging babi hutan tersebut dicampur untuk makanan olahan untuk dijual ke pasar. Menurut Koordinator Rumah Singgah Sampah Cipanas, Dede Isan mengatakan, limbah babi hutan ditemukan sejak 6 bulan lalu dengan cara dilempar ke pinggir jalan. Setiap petugas mengangkut sampah di sepanjang jalan Raya Cipanas Puncak selalu ditemukan kepala, tulang, dan kulit babi. Terakhir kali ditemukan karung berisi potongan tubuh binatang babi hutan pada Senin 25 September kemarin. Kemarin Pak, tepatnya kemarin hari Senin Pak, hari Senin kita menemukan di protokol Desa Sidang Jaya Satu Karung, di Desa Sidang Raya Satu Karung. Kalau berdasarkan ketemuan kita di lapangan ya Pak, kita bisa diakumulasikan itu penemuannya sekitar jadi sembilan dua kali lah, kadang tiga kali. Saat ditemukan tercium bau yang menyengat sehingga sangat mengganggu. Ia menduga kepala buntut serta kulit dan tulangnya sengaja dibuang setelah diambil dagingnya untuk diolah menjadi makanan. Sementara itu Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan pihaknya akan menyelidiki terkait sampah potongan babi hutan. Namun ia mengimbau agar warga tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkannya karena dapat pemicu terjadinya keresahan. Di rumah singgah sampah dan ada penemuan kepala babi hutan, kemudian tulang-tulangnya itu sampai sebulan itu 30 karung dan ini gimana? Nanti kita cek ya, artinya keberadaan tulang dan kepala hewan babi yang ada ini nanti kita akan selidiki, cari informasi. Hingga saat ini belum ada laporan namun pihaknya akan melakukan penyelidikan. Diharapkan warga tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sampai diketahui secara pasti motif dari temuan limbah babi hutan tersebut.